Kemudian kita lanjut ke fungsi to be Di sini ada 4 fungsi utama to be Yaitu yang pertama adalah sebagai penghubung antara subyek dengan kata benda atau noun Kemudian yang kedua penghubung antara subyek dengan kata sifat atau adjective Kemudian yang ketiga penghubung antara subyek dengan kata keterangan atau adverb Kemudian yang keempat adalah penghubung antara subyek dengan kata kerja ing atau verb ing Secara sederhana dapat dikatakan fungsi utama to be adalah sebagai penghubung antara subyek dan predikat Dalam suatu kalimat Mari kita bahas satu persatu fungsi to be Yang pertama fungsi to be sebagai penghubung antara subyek dengan kata benda atau noun Perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini I'm a pilot Saya adalah seorang pilot She is my friend Dia adalah temanku It is a car Ini adalah sebuah mobil You are the winner Kamu adalah pemenangnya Perhatikan kalimat tersebut Kata pilot My friend Temanku A car Mobil The winner Pemenang Itu adalah contoh-contoh kata benda Yang dalam hal ini termasuk kategori benda hidup Sehingga fungsi to be pada kalimat-kalimat tersebut sebagai penghubung antara subyek dan kata benda Apa kesimpulannya? Dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan pola kalimat untuk fungsi yang pertama adalah subyek to be ditambah kata benda Sekarang fungsi to be yang kedua yaitu sebagai penghubung antara subyek dengan kata sifat atau adjektif Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini I'm strong Saya kuat She is really smart Dia sangat pintar It is big Benda ini besar Dan we are happy Kami senang Kata strong yaitu kuat Really smart Sangat pintar Big, besar Dan happy, senang Ini merupakan contoh-contoh kata sifat Sehingga to be pada kalimat-kalimat di atas merupakan penghubung antara subyek dan kata sifat Pola kalimatnya subyek to be ditambah kata sifat Fungsi to be yang ketiga adalah sebagai penghubung antara subyek dengan kata keterangan atau adverb Perhatikan contoh-contoh kalimat ini Kata-kata at home, at school, in the meeting room, dan Sunday itu adalah contoh-contoh kata keterangan At home, at school, in the meeting room adalah contoh keterangan tempat Dan Sunday adalah contoh keterangan waktu Maka Maka To be pada kalimat di atas menghubungkan antara subyek dan kata keterangan Sehingga pola kalimatnya adalah subyek ditambah to be ditambah kata keterangan Fungsi to be yang keempat adalah penghubung antara subyek dengan kata kerja in Atau verb in Perhatikan contoh kalimat ini Perhatikan kata cooking, watching, learning, dan running Itu adalah contoh-contoh kata kerja yang mendapatkan imbuhan in Atau disebut sebagai verb in Maka fungsi to be dalam contoh-contoh kalimat tersebut Sebagai penghubung antara subyek dan kata kerja in Atau verb in Sehingga kita dapati pola kalimatnya adalah subyek to be ditambah kata kerja in Terakhir, mari kita perhatikan contoh penggunaan to be di dalam paragraf berikut ini Hello, I'm Maria and I'm from Madrid in Spain I'm 11 years old and I love music I've got two sisters and one brother My brother is Alberto He's tall and thin and he loves computer games My two sisters are younger than me and my brother I'm the oldest of my sisters My sisters are three and four years old They like playing with dolls My mom loves cooking And my dad loves sport and nature I'm very happy Demikian penjelasan mengenai to be bentuk present Yaitu M, Is, dan Are Penjelasan mengenai to be was, were, dan been Akan dijelaskan di video berikutnya insyaAllah Thank you so much for watching this video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh